Halo guys, welcome back to my youtube channel So, disini gue kembali lagi dengan video makeup gue Yang kayak super duper kangen banget bikin konten ini Tapi sebelum kita ke kontennya Jangan lupa minum dulu karena kita lagi haus ya guys ya Oke, langsung aja Ini aku pengen makeup dan jangan lupa di like Dan jangan lupa di subscribe juga bagi yang belum, oke? Nah, disini aku mau pake Dua BB cream, yang satu itu dari Pixy, yang satu lagi dari Marshmallow gitu So, ini tuh yang Pixy, shadenya itu Natural, nah kebetulan karena Pixy ini Keterangan di aku Jadinya aku backup pake Yang Marshmallow, shadenya natural juga Dan itu kebetulan agak gelap Jadi kayak balance gitu Kalau kita gabungin ya Kedua BB cream ini Jadi ini udah pengen abis, jadi kayak harus Dikeluarin dulu itu isinya ya Nah, jangan banyak-banyak ngebajir nanti Jadi langsung aja, ini aku buka juga Yang Marshmallow Kita caro dan kita gabungkan Ya guys, secukupnya juga Jangan terlalu banyak Oke, nanti gue mau Nggak seru Langsung aja Ini pengen langsung Di aduk-aduk dulu ya Nah, BB cream ya Bukan foundation Ini BB creamnya Aku aduk-aduk dulu Dan ini kebetulan tuh Campuran warnanya jadi cantik banget Dan pas banget Di wajah aku yang Kayak sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau mateng Begitu ya Langsung aja kita Aplikasikan ke wajah kita ya Kayak ditotol-totol dulu Pake tangan Biar merata ya kan Baru nanti langsung kita blend Pake beauty blender Tuh, gue kayak agak risih sebenernya tuh Tapi, emang lebih enak aja sih Pake kupluk begini ya Lebih makeup Lebih makeup apa sih Kayak makeup tuh Kalo pake kupluk kayak gini tuh Lebih enak Maksud gue tuh begitu ya Udah, langsung aja ini gue Sudah aplikasikan Dan langsung kita blend juga ya Ih, gue ngapain sih Oh, buat thumbnail itu kayaknya Langsung aja kita tap-tap-tap-tap-tap Sampai merata Jangan ada yang bulang kayak zebra Nggak lucu ya Nah, tiba-tiba udah merata Udah cantik ya kan Udah rapi Udah cetur membahana badai Lanjut kita ke bedaknya, oke Nah, disini gue pake bedak dari Makeover Yang shadenya itu 01 Ini tuh bagus banget loh Lebih kayak Nge-baking muka kita tuh Bukan nge-baking muka gue Maksudnya nge-baking BB cream atau foundation tuh Lebih kayak Nyatu aja gitu Jadi kayak Kayak-kayak bagus banget ya pokoknya Nah, ini gue tumpahin dulu Biar nggak mubazir ya Ini ditutupnya Kayak kita tuh harus pake secukupnya Tidak boleh berlebihan Anjah sih Ya gitu, emang sebenernya emang gitu say Oke, udah langsung aja disini Langsung kita Tap-tap-tap Nah, gue tuh emang selalu terbiasa ya Kalau misalkan pake Eh, abis pake foundation atau BB cream Itu gue selalu nge-baking dulu kayak gini Jadi kayak Kita tau spot muka kita yang Bagian berminyak Yang kayak gampang keringetan Itu harus kita tau dan Kayak nge-bakingnya tuh kayak gini Gitu loh Jadi jangan langsung Dirapihin bedaknya Di tap-tap dulu Abis itu tunggu beberapa menit Nanti langsung kalian Ratain gitu loh seluruhnya Nah, disini udah kayak gini Udah cukup menurut gue Terus kita tunggu-tunggu dulu Sekalian nunggu Jangan lupa kita minum lagi Karena sudah halus say Sekalian-kalian nunggu Kayak semenit Atau kayak dua menit gitu lah Baru langsung kalian Ratain bedaknya nih Seluruh aja Sampai bener-bener merata Semuanya ya Nah, ini bedak gue sudah merata Sudah flawless banget Dan saya lagi akis dulu Sebentar ya Ini bener-bener flawless banget Anjrit Hasilnya gue kayak suka banget Kalau udah nge-cover Pake bedak makeover ini Asli Oke, lanjut Karena sudah merata sekali Langsung aja kita ke Bagian alis Nah, untuk alis Disini gue pake brown on point Masih dari Madame G Yang shadenya itu 03 mocha Ini tuh bagus banget Kayak Langsung bikin alis kalian tuh Kayak bagus banget Anjrit ya Nah, kalian bisa liat Dalemnya itu seperti ini Ini tuh udah pengen abis Karena sering banget gue pake Dan bagus banget Gitu kan Terus gue pake alat aplikator Yang kayak gitu tuh Ya kan Kalian bisa liat Langsung aja kalian Pasangin ke alis kalian Ya guys ya Nah, disini karena Bagian alis tuh paling lama Jadi mari kita skip dulu Sampai alis gue Jadi Oke Satu, dua, tiga Nah, alis gue udah jadi kan Tuh, udah rapi Udah sama Kanan-kiri Udah cantik banget Ini gue lagi ngaca-ngaca-ngaca Kayak introveksi dulu Alis mana yang salah Eh, ada sebelah sini Kurang Nungging Eh, nungging gimana ya Kurang jingkrak Apa sih? Kurang lancip lah Gitu kan Jadi dirapihin dulu Dirapihin sampai bener-bener Kanan-kiri tuh sama ya Emang tuh bagian susah banget alis Kenapa ya? Tapi kayak 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 alis tuh yang bikin cantik juga Anjrit Kalau makeup Ya udah, ya aja Oke, abis itu alis saya sudah selesai Dan sudah sama banget tuh kan Udah cantik banget Oke Lanjut aja Tapi sebelum kita lanjut Ke makeup sebelumnya Eh, makeup ke selanjutnya Abis itu langsung kita tutup dulu Brown on point-nya Dan langsung beralih ke eye shadow Disini gue pake eye shadow dari Madam G Karena dia pilihan warnanya banyak banget Dan hasilnya tuh emang bener-bener Kayak pigmented banget Parah Nah, disini aku lagi nyari-nyari brush-nya Dimana ya brush-nya Kayak susah banget Ini kayak pala Gue doang ujung pala Gue yang ngeliatin kayak Kinder Joy Ya kan Oke, akhirnya saya menemukan brush-nya Langsung saja kita pasang alis kita Eh, alis kita Langsung saja kita pasang Pilih warna dulu Buat eye shadow Nah, pertamanya tuh gue pengen yang itu kan Tadinya Tapi ntar gue ganti lagi nih Kalian bisa liat dah Maksud gue tuh yang bawah Yang pertama Yang atas Yang kedua Tapi kayak Kok gue pikir-pikir Kayak kurang pas lagi ya Tunggu nih Tunggu kan Kurang pas tuh menurut gue Langsung ngotak Tunggu disitu Abis itu kita ganti warnanya Karena gue salah ya kan Jadi yang pertama itu warna itu Dan yang keduanya baru Yang bawahnya gitu Ya kan Langsung aja kita pasang Pasang-pasang Pasang Ke kelopak mata ya Sampai bener-bener tuh kayak Bagus banget gitu Biar mata lo tuh keliatan banget ya Karena gue nanti Pake hijab Warna hijau Sesuai baju gue Jadi buat eye shadow itu Warna kayak gold Atau kayak brown yang Brownnya itu kayak Brown banget Itu gak apa-apa gitu loh Jadi jangan kayak Beralih kayak ke warna ungu Eyeshadownya Atau eyeshadow ke warna Yang di luar dari brown Itu kayak kurang bagus Kalau hijab lo tuh Warna lain gitu Ya paling Kalau biar Maxion saja Lo pake eyeshadow itu Warna hijau Itu lebih or it lah Nih masih lanjut Kita pake Eyeshadownya Ya kan Gue disitu pengen bikin Gradasi-gradasi Jadi warna Jadi warna brown yang Medoknya itu Tadi gue tambahin Di ujung Kelopak mata gue Biar tambah dimensi aja Sebenernya Katanya sih gitu ya Gue juga baru belajar Gitu kan ya Gak apa-apa Oke ini pokoknya lanjut aja Yang gel aja Pokoknya pasang terus Eyeshadown dulu Sampai cantik banget Nah ya kurang lebih Kayak gitu tuh Kalian bisa liatkan tuh Hasilnya Emang cakep sih sebenernya Jadi kayak Ya mungkin teknik ini Bisa kalian tiru ya Di rumah Biar makeup kalian Lebih cetar gitu kan Lanjut Setelah gue pake eyeshadow Disini gue pengen Nambahin glitter Biar manja-manja gitu kan ya Disini gue pake glitter Yang warna pink itu Buat di tengah-tengahnya aja Dan gue pakenya itu Pake tangan Biar lebih pigment Lagi tuh Kayak gitu Cantik banget Bahkan Cantik banget Parah Gila sih Pokoknya kalian Tinggal Sesuain aja Selera kalian Kalo misalkan Kurang ngejreng Eh apa Glitternya Pasang-pasang lagi aja Tambah-tambahin lagi aja Jangan belit-belit Buat diri sendiri Nah setelah Eyeshadown udah selesai Lanjut kita ke bagian eyeliner Disini gue pake yang stem Yang 2 in 1 Karena gue gak bisa Bentuk eyeliner Jujur aja Jadi mari kita pake yang stem Ini gue pakenya Sebenernya kayak Sejajar aja sih Ini mah gampang banget Tinggal di tap doang Abis itu nanti kalian tinggal tambahin Eyelinernya Kalo misalkan kurang Nyatak Gitu ya Nah ini pake kanan-kiri ya Jangan sebelah doang Gak lucu Nah udah kayak gini Gue pake yang satunya lagi Yang eyelinernya kayak gitu tuh Kalian bisa liat kan Baru kalian isi Kekosongan-kosongan hati Gak bercanda Maksudnya Kekosongan-kosongan Di bagian eyelinernya Gitu ya Udah tinggal kalian pake aja Sampai rapi Sampai cantik Sampai mata kalian tuh Kelihatan gede Gitu Ini lagi Proses pemakaian ya Saya Jadi emang agak lama Udah di stem aja Lama gitu Gimana yang kagak Di stem Hapus lagi Hapus lagi Begitu Yaudah Gak apa-apa Namanya hidup Jalanin aja Udah cantik banget kan Ya eyelinernya tuh Bagus banget Kalo yang stem Gitu Parah Nah udah selesai Abis itu Kita ngaca-ngaca dulu Nah ini Kalian bisa liat Itu dengan jelas Ya kan Cantik banget Parah Udah gak ada lawan Lanjut Kita move dari eyeliner Lanjut ke blush on Disini gue pake yang brush off Itu yang shade nya Kosong satu Ini masih Jadi blush on Terfavorit gue Karena dia Selain tahan lama ya Menurut gue juga Bagus banget Dan kayak Pas air gitu Di make up gue Di muka gue gitu Kayak cantik banget Harganya juga murah Meriah mentah Meninggal Cakep banget dah Pokoknya Kalian mau jepunya Oke Tolong brush off Kasih gue lagi Gak becah anda Tapi boleh Oke ini kita pake-pake aja Aku pakenya itu nyebrang Kayak gitu Biar lebih Fresh aja mukanya Biar seger-seger Gimana gitu ya Pokoknya pakein terus Jangan pelit-pelit Sampai nampol banget Warnanya Tapi jangan kayak orang Ditampol beneran ya Gak lucu Udah Ini kayaknya udah cukup Buat gue Udah worth it banget ya Udah pas Gitu kan ya Habis itu Bentar Kayaknya ini gue ada yang lupa nih ya Bentar gue ambil dulu Ini aku mengambil Sebuah Highlighter Guys Nah Tentu gue pake celana panjang Jadi gak apa-apa Gitu kan Gak ada gue cut-cut tuh Ini disini Ini disini Gimana nih Ya pokoknya Ini gue pake Highlighter dari Madam G Yang shadenya itu 03 Ini gue pakenya Cuman di atas Tulang idung Sama di paling bawahnya Gitu tuh Biar lebih keliatan Glowing Glowing Manja Gitu ya Oke udah cantik Udah citan Membana-mada Melintas Indonesia Raya Lanjut kita ke bagian Lipen Disini aku pake Ombre Yang pertama itu Ada Nu Face Dan ada Hanasui Jadi ini lip cream Dari Nu Face Shade-nya itu 01 Tuh Kalian bisa liat Shade-nya Eh 03 Salah-salah Sorry 03 shadenya Shade-nya itu 03 Ini bagus banget Parah Ini sebagai Best ombre gue Yang pertama Ini sebenernya Warna bibir gue Banget sih Cuman Ya gak apa-apa Gitu kan Biar lebih keliatan Cantik aja Gitu Nah ini pokoknya Di tap-tap Sebenernya Kalo gak di ombre Juga ada cantik Tuh warnanya kan Habis itu Kita pakein lagi Buat dalemnya Disini gue pake Lip tin Dari Hanasui Shade-nya itu 03 Bener gak ya Liat Tau kan Bener 03 Oke Jadi ini sebagai Lip tin Buat dalem bibir gue Jadi langsung Kita pake aja Tuh cantik banget Parah warnanya Kayak Masuk aja gitu Perpaduan ya Ya kan Nah itu Habis itu Hasilnya begini Tuh cantik banget Lebih keliatan Fresh banget sih Asli Terakhir Abis kayak gitu Eh abis kayak gitu Udah ada selesai dari Lipan Gue pake setting spray Ini dari KL Ini juga bagus banget Langsung kita Semprot-semprot Semprot-semprot Biar bagus banget Biar kayak Awet aja gitu Tahan lama Emang hubungan udah Yang bisa tahan lama Bercanda Ya udah gitu Pokoknya udah Abis itu gue ganti kerudung Dan Ini dia Aku udah ganti kerudung Hijau Dan modelnya Seperti ini Jadi cantik banget Kayak Ya Allah Masya Allah Bida dari-dari mana Bangga banget Gue begini Udah cantik banget Oke Jadi segini aja Video makeup dari aku So kalau yang kalian suka Jangan lupa di like Dan jangan lupa di subscribe Bagi yang belum Dadah Mwah